Bagaimana kita ziarahnya, ziarahnya begini, ini satu lokasi, ya kan, begitu ini lokasi, lokasi kuburan, tanah gede gitu, gak sekecil inilah, ini mau gambar, jadi ini kuburan babak, ya kan, ini kuburannya sebesononya dah, begitu jauh pojok, ini kuburan siapa nenek dah, karena tempatnya gak ada, begitu kan, begitu tuh, jauh, masuknya dari sini, ini bagaimana kalau kita ziarah, kayak begini nih. Bismillahirrahmanirrahim Jadi sunat, kalau nguburin itu, di satu tempat, satu lokasi, nguburinnya gitu, jangan dipisah-pisah, Bapak di Tanah Kusir, Ibu di Karet Bifak, kakek di Pondok Rangon, gitu, kakek Nenek di Jelupang, Tempat itu tuh, yang Covid-Covid dimana? Norawalele Jadi, namanya gak satu tempat, jadi sunat kuburan itu satu tempat, satu lokasi, satu tempat itu bukan satu pekuburan, bukan, tapi satu lokasi gitu Bek, iya berdekatan Satu lokasi Ini memudahkan kita berziarah Itu melebaran pagi aja, nangis-nangisan laki bini Maaf-maafan, siang dikit, kata bini, di baba gua dulu, kan lu tinggal di rumah baba gua Begitu Kata lakinya, di baba gua dulu, sebab lu kan bisa kawin sama gua dari nyagoa Nyagoa di Tanah Kusir Kata bini, enggak ke Karet Bifak, jadi siang dor-dor ribut Baru juga pagi nangis-nangisan, minta maaf, siang udah bikin masalah Karena lokasinya beda, beda Jadi, satu lokasi Kalau udah satu lokasi, bagaimana kita ziarahnya, ziarahnya begini Ini satu lokasi, ya kan Begitu, ini lokasi, lokasi kuburan, tanah gede gitu Enggak sekecil inilah, ini mau gambar Jadi, ini kuburan, babak, ya kan Ini kuburannya, sebesononya dah Begitu jauh pojok Ini kuburan siapa nenek dah, karena tempatnya gak ada Begitu kan, begitu tuh Jauh, masuknya dari sini Ini bagaimana kalau kita ziarah, kayak begini nih Maka diaktur Yang pertama, kalau ziarah di pintu gerbang Salam umum Salam umum Bagaimana salam umum untuk di pintu gerbang Assalamualaikum Dara qawmin mu'minin Antum lana salafun Wanahnulakum taba'un Wa inna insyaallah Bikum lahikun Nas'alullaha lana Walakum ul'afiyah Wal rahmah Wal gufran Wal ridwan Amin Salam atau assalamualaikum Ya ahlal kubur Yang umumnya begitu Antum lana salaf Wanahnulakum taba'un Wa inna insyaallah Bikum lahikun Itu di pintu gerbang utam Utama Ibarat pintu gerbangnya dari sini Dari sini, disalamin semuanya Semua penghuni kubur disal Salamin Assalamualaikum Wahai warga kuburan Ini Apa kuburannya biasanya? Tadi apa tuh? Asifah Iya Asifah Mau pono kacang prima aja Saya ngomongnya Itu orang maharuta itu Asifah Wahai penghuni Asifah Engkau udah duluan Dan kami bakal nyusul Ngikut Insyaallah Saya juga ngikut Kayak anda Bakal masuk kuburan juga Hanya lagi nunggu giliran Waiting list Begitu kami mohon kepada Allah Agar subi Allah Agar subi Allah berikan kami Keselamatan Rahmat Ampunan dan keriduan Juga untuk kalian semua Begitu Tugirang Dengan salam kita Apalagi pada kenal Waktu hidupnya Mereka jawab Kita gak denger doang Waalaikumsalam Cuman kita gak denger Habis salam Kita masuk Dekat kuburan siapa ini? Babak Baik Kuburan babak Di depannya Ngadep timur Ngadep Timur Adep-adepan jadi Kita bilang Assalamualaikum Ya babak Antum lana salaf Wa nahnulakum tabak Wa inna insyaallah Bikum lahikun Nas'alullah lana Walakum Al-afiyah Wal-rahmah Wal-gufran Wal-ridwan Hadiyatan minni ilaikum Al-Fatihah Baca Fatihah Dholin Amin Salam lagi Yang aku buranya Jalan Lagi Yang bakal kita mau duduk Terakhir Dimana Yang rada adem di kuburannya Nenek nyai Sebab ada pohon asem Pohon asem Begitu Pohon asem Pohon asem itu biasanya suka didemenin Dulu di pondok kacang Tuh pohon asem Demen banget Emang tahu Saya curi Gimana bang robet ini Tahu pohon asem Ya Allah Jadi kita di kuburannya Salam lagi Assalamualaikum Ya Ya Antum lana salaf Wa nahnulakum taba Ngertimur Wa nahnulakum taba Wa inna insyaallah Biikum lahikun Ya nenekku Siapa namanya Ya nenek Si Anu Antum lana salaf Wa nahnulakum taba Wa inna insyaallah Biikum lahikun Nas'alullaha lana Walakum al-afiyah Wal-rohmah Wal-gufran Wal-ridwan Hadiyatam minna Ilaikum al-fatihah Udah waladuhin amin Kayaknya udah habis Cuma ada tiga doang di lokasi ini Jadi babak Nyai Kalau masih ada terus Cuma yang bakal jadi tempat duduk Terakhir Oh dinyai Ada pohon gede Ada menjadi Udah nyai terakhir Salam Baru habis salam Duduk dinyai Begitu cara Ziarah kuburnya Cara jara kuburnya Begitu Tinggal dikir Baca dorot Baca yasin Baca apa Nanti dikirimin buat semuanya Begitu Kalau satu-satu Ini yasin Kelar Ini nyai Mana ada almarhumnya Ada 70 lagi Itu hampir seminggu Gak karena Kelar Begitu Jadi enggak Jadi datengin Salam Baca fatihah Kalau pengen pendek Assalamualaikum ya babak Saya hadiah Fatihah Sebagai penghormatan Untuk babak Al-fatihah Udah gitu aja Biar gampang Kan itu ngapal ya Udah gitu aja Gak apa-apa Enggak usah pakai Basar-basaran Assalamualaikum ya enyak Saya hadiah fatihah Untuk enyak Al-fatihah Gitu Mudah Terus Dimana yang bakal duduk Dijadikan Terah Terakhir Udah terakhir Duduk Baru disitu Baca Baca kuluh lah Baca yasin lah Baca apa Begitu Nanti baru doa Tuh Allah mausil Semuanya Begitu Namanya Cara jarak kubur Tapi kalau lokasinya Satu di tanah kusir Satu karet bifak Lah Tanah kusir Kudu kita duduk Disitu Baca yasin Begitu Pindah lagi Karet bifak Itu baru babak Amanyak kita Belum babak mertua Amanyak mertua Jadi seharian Gak ketemu orang Jadi repot Gitu Makanya Kumpulkan Dalam Satu Pekuburan Satu tempat Satu Satu lokasi Lokasi Begitu Adabnya Begitu Ziaranya Enak Ziaranya Begitu Pertama Dia Pekuburan Umum Jadi kalau Gak ada yang Ziarah Mesti ada yang Ziarah Kalau kuburan Umum Kalau kuburannya Enggak umum Kayak Taman Makam Pahlawan Enggak umum Pekuburannya Khusus Di Ziarahnya Tertentu Doang Gitu 10 November Hari Pahlawan Baru Ziarah Dia butuh Sama Zikir Zikir Itu Jadi Jadi Di kuburan Umum Enak Di kuburan Umum Begitu Yang ketiga Adalah Kalau bisa Didekatin Dengan Orang Soleh Kuburan Kalau bisa Soleh Jadi Begini Saudara Di dalam Kitab Irshad Ibad Syek Zainuddin Al-Malibari Menuliskan Satu Kisah Jadi Ada Bocah Bocah Ya Umur Lima Tahunan Wafat Dikubur Dalam Satu Pekuburan Udah Tiga Hari Dikubur Lalu Dimimpi Oleh Babanya Rambutnya Udah Ubanan Rambutnya Bocah Belum Ubanan Lima Tahun Mana ada Ubanan Ini Udah Putih Rambutnya Putih Muanya Ditanya Amah Babanya Lah Tong Ngapa Lu Ubanan Begitu Kata Dia Habis Babak Nguburinya Sembarangan Saya Dikubur Dideket Orang Yang Di dunianya Tukang Mabok Muslim Si Cuman Tukang Mabok Minumnya Teh Botol Cap Topi Miring Emang Tau Jadi Dia Disiksa Dikubur Saya Kena Cipratannya Cipratan Adab Itu Rambut Yang Hitam Aja Jadi Putih Saking Apanya Dasyatnya Adab Kubur Begitu Deketin Amor Orang Baik Deketin Amor Orang Soleh Enak Deket Amor Orang Soleh Enak Deket Amor Orang Soleh Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Saat Itu Mau Ngimamin Subuh Ditusuk Perutnya Oleh Abu Lu'ah Seorang Non-Muslim Majusi Pembantunya Menterinya Umar Udah dibilangin Sterilkan Madinah Dari Non-Muslim Diam Orang Baik Karena Temen Kadang Enggak Enak Ya udah Orang Baik Ternyata Enggak Juga Mau Ngimamin Subuh Didodet Perutnya 17 Tusukan Jatuh Sedina Umar Pingsan Ibnu Abbas Melek Lihat Ibnu Abbas Siapa Yang Nusuk Saya Itu Ibnu Abbas Pas Melek Abu Lu'ah Kata Umar Alhamdulillah Yang Jahatin Saya Bukan Muslim Masih Alhamdulillah Gitu Gitu Ini Dicontoh Mereka Orang Jawa Untung Masih Untung Untuk Kena Musibah Juga Ini Sedina Umar Alhamdulillah Bukan Muslim Begitu Akhirnya Digotong Juga Enggak Solat Subuh Sedina Umar Bersimbah Darah Di Rumah Lalu Minum Susu Pas Minum Susu Keluar Dari Perutnya Wang Ucus Sudah Keluar Karena Umar Alamat Ini Bakalan Mati Wang Ucus Tidak Bisa Nampung Makanan Dia Bilang Amah Anaknya Abdullah Namanya Abdullah Bin Umar Makamnya Di Mekah Maren Ramadan Kawan Kawan Pada Ziarah Di Makam Sahabat Nabi Abdullah Bin Umar Namanya Kampung Syuhada Di Mekah Hayus Syuhada Lalu Kata Umar Bin Otob Amma Abdullah Anaknya Orang 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 Kita Kan Begitu Begitu Coba Kamu Datang Ke Rumah Ibunda Aisyah Istrinya Rasulullah Kamu Bilang Amadyah Abah Pengen Banget Dikubur Di Sampingnya Rasulullah Kalau Diizinin Alhamdulillah Kalau Enggak Diizinin Abah Dibaki Aja Di tanah Kusir Aja Dah Baki Itu tanah Kusir Medina Maka Kemudian Itu Berangkatlah Yang Namanya Abdullah Bin Umar Ke Rumah Siti Aisyah Datang Ke Rumah Siti Aisyah Kenapa Izin Abu Bakar Enggak Izin Abu Bakar Mbak Banyak Enggak Perlu Izin Am Anak Umar Orang Lain Mau Dikubur Di Rumah Orang Lain Maka Kemudian Abdullah Datang Ketuk Pintu Salam Singkatnya Ketemu Disampein Wahai Ummul Muminin Abah Saya Umar Kayaknya Kalau Enggak Senin Kamis Kalau Enggak Pagi Sore Beliau Berpesan Pengen Banget Dikubur Dekat Rasulullah Diizinin Tidak Siti Aisyah Diam Lalu Menjawab Sebetulnya Tempat Itu Pengennya Buat Saya Jadi Biar Ngumpul Suami Saya Babak Saya Dan Saya Ngumpul Pengennya Membuat Saya Rencana Saya Tapi Karena Amirul Muminin Abahmu Umar Bina Khotaw Pengen Saya Idinkan Saya Ridha Saya Ikhlas Buat Umar Saja Jasanya Besar Amar Rasulullah Buat Umar Aja Lalu Lalu Pulang Abdullah Bawa Kabar Kata Abdullah Alhamdulillah Abah Dapat Izin Dari Istrinya Rasulullah Siti Aisyah Kasih Umar Alhamdulillah Ditanya Emang Apa Abah Pengen Dikubur Dekat Nabi Jadi Abahkan Kurang Amal Kata Umar Padahal Sedekahnya Rajin Tahajudnya Jangan Ditanya Umar Bina Hattop Paling Dikit Seratus Rokaat Dia Bilang Kurang Amal Abah Nih Jadi Kalau Nanti Dikubur Kan Bakal Ditanya Mungkar Nakir Mungkar Nakir Kan Serem Kata Nabi Matanya Biru Menyala Bawa Padu Godam Yang Diangkat Orang Sedunia Nggak Kuat Kalau Suaranya Gede Kayak Gledek Menggelegar Jadi Kalau Disamping Nabi Kan Enak Begitu Mau Ditanya Juga Mau Kenceng Kenceng Nabi Sampingnya Lo Mau Ganggu Nabi Begitu Kata Umar Mau Ganggu Nabi Begitu Mau Ganggu Nabi Maka Sedina Umar Rajah Yang Amalnya Bagus Pengen Dekat Orang Soleh Gitu Biar Selamat Kesawaban Kata Umar Saya Dulu Hidup Bersama Rasulullah Saya Pengen Mati Saya Enggak Jauh Jauh Dari Rasulullah Jadi Kalau Ditanya Juga Mungkar Nakir Dia Ngeri Maka Selamat Bahkan Ada Riwayat Waktu Nabi Bilang Orang Nanti Dikubur Ditanya Mungkar Nakir Kata Umar Nanya Itu Waktu Ditanya Hidup Lagi Nabi Kata Nabi Hidup Mar Hidup Sampai Pinggul Ada Nyawa Ini Kita Hidup Kaki Nggak Hidup Mar Nggak Hidup Bisa Duduk Tapi Kaki Mati Hidup Nabi Balik Lagi Ilmu Ilmu Kita Kayak Biasa Kayak Begini Dikubur Kayak Begini Duduk Kayak Duduk Oh Kalau Begitu Bakal Saya Jawab Mungkar Nakir Kalau Ilmu Balik Bakal Jawab Saya Begitu Umar Tengah Nabi Dulu Kata Nabi Ini Sesudah Umar Pergi Nama Sahabat Yang Lain Umar Bakalan Bisa Jawab Ngadepin Mungkar Nakir Gitu Umar Itu Bakal Diberikan Taufik Bisa Jawab Menghadepin Mungkar Nakir Sidna Ali Mendengar Itu Maka Waktu Mati Ali Tungguin Kuburan Umar Tenggak Pulang Orang pulang Dia Tenggak Tungguin Pengen Dengar Jawaban Umar Jadi Datang Malaikat Mungkar Nakir Datang Suaranya Menggelega Kalau Sondang Dutan Masih Kecil Sondang Dutan Enggak Berisik Ini Berisik Banget Kencang Banget Suaranya Matanya Biru Menyala Begitu Serem Mungkar Artinya Serem Nakir Menyeramkan Kalau Sudara Nonton Film Horor Mak Lampir Masih Cantik Begitu Ini Lebih Parah Enggak Ada Makhluk Yang Jelek Sejelek Itu Itulah Mungkar Nakir Ngelihat Orangnya Sudah Takut Belum Ditanya Apalagi Kalau Ditanya Begitu Serem Banget Datang Mungkar Nakir Tanya Siapa Tuhan Begitu Sedang Umar Langsung Jawab Jangan Pakai Melotot Melotot Gak Saya Umar Saya Ini Umar Sahabatnya Rasulullah Yang Disamping Jangan Pakai Kenceng Kayak Begitu Alon Nalon Pelan Nanyanya Kalau Ngelihat Kayak KNT Begini Bisa Bisa Orang Gak Bisa Jawab Takut Ngelihat Mukanya Sudah Gemeter Kayak Orang Kondok Kacang Barat Ada Polisi Baru Kelihatan Polisi Aduh Gak Bawa SIM Lagi Udah Gemeter Jangan Kayak Begini Ngeri Saya Yang Manis Yang Manis Jangan Pakai Melotot Melotot Suaranya Kenceng Begitu Maka Kata Imam Malik Kita Orang Punya Utang Budi Amah Umar Jadi Mongkar Nakir Kalau Nanya Pelan Pelan Gara Gara Diomelin Umar Coba Pelan Nanya Amah Kita Amah Orang Mumin Yang Baik Yang Rajin Ngaji Namanya Bukan Mungkar Nakir Tapi Namanya Bashir Mubashir Gitu Gitu Orang Yang Nyenengin Menyenangkan Jadi Gak Serem Itu Kalau Datang Orang Mumin Berkat Sedina Umar Lu Jangan Begini Orang Juga Takut Bisa Gak Jawab Yang Halus Yang Manis Jadi Umar Kata Sini Ali Benar Dilawan Mungkar Nakir Tapi Untung Kita Janji Mungkar Nakir Gak Bakalan Serem Kepada Orang Mumin Yang Soleh Enggak Singkatnya Ngaji Kita Sunat Dikubur Dekat Orang Orang Soleh Dekat Orang Soleh Syekh Nawi Al-Bentani Pengen Dikubur Dekat Siti Khadijah Di Makla Bah Maimun Zuber Begitu Juga Dekat Orang Baik Kayak Begitu Jadi Kalau Tinggal Dekat Dengan Taku Umar Jokowi Juga Hormat Begitu Asal Dekat Emang Begitu Saudara Begitu Dekat Orang Soleh Dulu Ciganjur Harga Tanahnya Enggak Ada Harganya Ciganjur Gusdur Jadi Presiden Mahal Tuh Tetangga Presiden Mahal Tanahnya Mahal Begitu Apalagi Dikubur Dekat Orang Soleh Diziarahin Mulu Diziarahin Mulu Ziarah Mulu Pengennya Dekat Orang Soleh Begitu Ngumpulnya Kuburnya Sudah Dekat Orang Soleh Begitu Dekat Orang Soleh Itu Sunat Sunat Kalau Kita Enggak Mikin Orang Soleh Ada Tempatnya Apakah Udah Habis Di pondok Kacang Prima Udah Habis Jadi Kita Enggak Tau Dekat Siapa Enggak Tau Dekat Siapa Dekat Muslim Yang Bengala Rambut Hitam Jadi Putih Bagaimana Dekat Non Muslim Kita Jangan Mikirin A1 A1 Ya Blok A Ya Blok Kelas Fit Nah Yang Jauh Non Muslim Yang Ngumpul Ngumpul Itu Udah Kena Covid Kuburan Jadi Satu Waduh Begitu Udah Ribet Dekat Muslim Yang Tukang Mabok Haja Rambut Jadi Ubanan Bagaimana Dekat Non Muslim Begitu Yang Kayak Begitu Jadi Kubur Itu Milih Jadi Tiga Sunat Ngobur Satu Di Pekuburan Umum Dua Dikumpulkan Dalam Satu Tempat Satu Tempat Ingat Bukan Satu Lobang Bukan Satu Lokasi Ya Satu Lokasi Tempat Satu Lokasi Kalau Di Tanah Kusir Tanah Kusir Semua Gitu Gitu Jadi Ziarahnya Enak Kayak Tadi Cara Ziarahnya Gitu Ketiga Deketin Dengan Orang Soleh Dekat Dengan Orang Soleh Itu Penting Dekat Orang Orang Soleh Penting Di Mesir Itu Banyak Orang Sampai Sekhul Islam Zakaria Al-Ansuri Pengen Dikubur Dekat Imam Syafi'i Samping Imam Syafi'i Kuburannya Di Mesir Imam Syafi'i Itu Sampingnya Syekhul Islam Zakaria Lansuri Pada Dekat Ada yang Dekat Sahabat Ibnu Ata'illah Aja Pengarang Kitab Hikam Kuburnya Dekat Gurunya Imam Ibnu Abi Jamroh Guru Yang Memperkenalkan Dunia Sufi Sampingnya Sampingnya Gurunya Baru Kemudian Ibnu Ata'illah Sakandari Sampingnya Sebelum Masuk Ada Kuburan Dia Yang Memperkenalkan Tentang Tasawuf Sampai Belajar Torekan Jadi Emang Begitu Dekat Orang Soleh Imam Malik Yang Tiap Malam Ngimpi Ketemu Rasulullah Kalau Tidur Di Kuburnya Dekat Gurunya Imam Nafya Imam Nafya Di Baqya Jadi Kubur Dekat Orang Soleh Nyelamatin Orang Ziarah Tidak Berhenti Enak Coba Lihat Di Cerebon Zaram Mulu Kayak Di Itu Sekali Jaga Orang Ziarah Kan Dikubur Di Situ Orang Doa Dapat Lagi Enggak Berhenti Berhenti Begitu Orang Ziarah Menuluki Kita Mekubur Di Samping Rumah Dijarahin Juga Dilewatin Mulu Dilewatin Dijarahin Kagak Begitu Kuburan Mau Dekat Tapi Enggak Perang Datang Hidup Pengen Berkah Berkah Dari Mana Kalau Pengen Berkah Sering Zaram Orang Tua Ada Saya Punya Tetangga Habib Ali Ali Al-Munawwar Mantuknya Samsus Sumus Habib Ben Hil Begitu Mantuknya Istrinya Beliau Habib Al-Apas Al-Apas Samsus Sumus Habib Lutfi Lutfi Ben Ben Hil Ben Hil Itu Habib Ali Al-Munawwar Setiap Jumat Pergi ke Purwakarta Tiap Jumat Subuh Naik Agra Depan Tanah Kusir Tol Mau Ngapain Mau Ziarah Ke Kubur Emaknya Ntar Pulang Lagi Jumat Depan Lagi Ampe Sekarang Udah 30 Tahun Ziarah Muluk Kukuburan Ziarah Tiap Jumat Purwakarta Berkah Biar Berkah Ziarah Kita sih Bukan Purwakarta Orang masih Sekampung Se-RT Lagi Orang Pernah Dateng Ada Enggak Yang Begitu Enggak Ada Alhamdulillah Ini Bahaya Inilah Adab Adab Memilih Kubur Kuburan Yang Kedua Adab Adab Membuat Kuburan Mungkin Jangan Malam Ini Kalian Dikit Dikit Yang Penting Paham Nanti Cara Buat Kuburan Cara Buat Kuburan Nanti Kita Ajarin Sampai Terus Biar Kita Benar Ngubur Ini Enggak Asal Begitu Cara Cara Ini Nanti Pertemuan Mendatang Kita Akan Atur Cara Membuat Kuburan Bagaimana Kalau Tanahnya Tandus Bagaimana Kalau Tanahnya Humus Bentuknya Bagaimana Dalamnya Seberapa Pakai Peti Apa Kagak Ini Nanti Pertemuan Mendatang Saja Di Bedah Tapi Mau Nanya Pak Madi Itu Boleh Kita Buat Tanya Jawab Di Persilah Tanya